Jangan takut, rasa takut bisa hadir secara bertubi-tubi ibarat sepasukan musuh yang menyerang dengan menembakkan peluru-peluru yang sangat mengancam keselamatan diri kita. Walaupun hanya sebatas ancaman saja, namun kita perlu bersikap waspada. Jika tidak waspada, maka bisa saja kita terbelenggu, bahkan dapat dihancurkan oleh ketakutan itu sendiri. Ketika rasa takut itu mengancam hidup kita, maka berpalinglah kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan tertulis dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10 demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut sebab Tuhan sang penguasa jagat raya yang menyertai kita. Janganlah bimbang sebab dia Allah yang membentengi kehidupan kita. Di tengah badai dialah yang memegang erat tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amen.